Intro Anak bungsu Presiden Jokowi Dodo, Kaisang Pangarap, kembali menarik perhatian pengguna media sosial. Kali ini Kaisang menahan akun digembok yang kesal karena ada seruan boykot kemeripik. Awalnya akun digembok membuat postingan berupa gambar dan teks. Gambar yang diupload adalah screenshot percakapan di WA Group WAG yang berisi seruan untuk tidak membeli kemeripik. Warning, jangan ada yang beli kemeripik. Ini buatan anak-anaknya Jokowi, sudah mulai dijual di Indomaret dan lain-lain. Demikian tulisan yang ada di screenshot tersebut seperti dilihat Sabtu 18 Januari 2020. Dalam postingan tersebut, digembok menunjukkan nomor telepon dan identitas pekerjaan pengguna WA yang menyerukan boykot terhadap kemeripik. Digembok juga memberi semacam peringatan. Sekalian bilangin kadal gurun baru netes, I dulunya spesialis iris-iris yang bikin huak di WAG, tulis digembok. Lalu bagaimana tanggapan Kaisang? Kaisang meminta seruan boykot atas produknya itu tak diperpanjang. Diketahui, kemeripik adalah cemilan atau snek kentang yang dikemas dalam plastik dan kerap dijual di minimarket. Kemmeripik merupakan salah satu produk dagangan Kaisang. Udah jangan diperpanjang masalah begini, tulis Kaisang. Kaisang tidak ambil pusing terhadap seruan boykot tersebut. Dia malah menilai seruan boykot itu sebagai promosi. Saya bersyukur dapat promosi gratis di WAG. Zaman sekarang susah bikin orang suka rela berbagi informasi mengenai produk saya, kata dia. Terima kasih telah menonton!